Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Yona Music Yang kali ini akan membahas tentang Banjir Banjir yang ada di ibu kota Kayaknya banjir itu di ibu kota Kayak sebuah tradisi Kalau musim penghujan datang Dan di awal tahun 2020 ini Banjir lagi-lagi terjadi Di Jakarta Dan disini Yona Music Akan menyebutkan Apa penyebab banjir Dan 5 faktor yang menjawabkan Banjir di Jakarta Oke kita simak 5 faktor penyebab banjir Di Jakarta Kurang hujan yang lebih itu tinggi Dan mulut BMKG Dalam awal tahun ini Sekitar sepekan Hujan akan mengguyur kota Jakarta Belanjut pada faktor penyebab banjir Di ibu kota yang kedua adalah Jakarta sendiri sebagai pusat pemerintahan Perekonomian Bahkan pendidikan Memiliki penduduk sekitar 10 juta lebih Dan itu membuat R.H.T Ruang hijau terbuka Sangat minus sekali Dan di Jakarta Cuma ada sekitar 11% Ruang R.H.T Ruang hijau terbuka Sebagian besar lahan di Jakarta Dipergunakan untuk Pemukiman Pemukiman Atau Beragam Infrastruktur Pemerintah Dan Itu Mengakibatkan Banjir Di Jakarta Sulit Terilakan Dan selanjutnya Untuk pembahasan yang ketiga Faktor banjir di Jakarta Selain Cuaca yang ekstrim Adalah Ibu Jakarta Sendiri Dialiri oleh 13 sungai besar Dan kayaknya Jakarta Pemukiman Jakarta Dikepung oleh 13 sungai Dan itu Merupakan faktor Penumpah banjir Disini Kami sebutkan Sungai-sungainya Coba simak saja Itulah 13 sungai Yang mengalir Ibu kota Jakarta Dan Untuk selanjutnya Faktor penyebab banjir Faktor keempat Adalah Penurunan permukaan tanah Di Jakarta Yang menyebabkan Beban Lingkungan Yang salah satunya Penggunaan air tanah Yang berlebihan Itu menyebabkan Salah satu dari faktor Penyebab banjir Dan selanjutnya Untuk faktor yang kelima Adalah Perilaku masyarakat Perilaku masyarakat Di kehidupan Ibu kota Jakarta Tentang Hidup sehat Dan hidup bersih Masih perlu Ditingkatkan Dan Perlu ada Pembinaan Karena itu Merupakan Penyebab Faktor Adanya Banjir Dan Resapan tanah Ibu kota Menjadi kurang Di Jakarta Masih banyak orang Yang buang sampah Sembarangan Dan Itu merupakan Faktor Penyebab juga Adanya banjir Yang Sangat Menjadi tren Di Jakarta Setiap Musim penghujan Itulah Lima penyebab Atau faktor Adanya Banjir Atau terjadinya banjir Di Jakarta Yang Kayaknya Sudah menjadi Trend Tahunan Bila musim Penghujan Datang Oke Sampai Disini saja Dan Semoga Menambah Awasan Anda Dan kita Peduli lingkungan Peduli Hidup sehat Peduli bersih Dan Semoga Jakarta Untuk Kedepannya Tidak Terjadi Banjir Lagi Dari Yonamzik Sampai Disini saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kleng Sampai abarakatuh Sampai Sampai